Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Pak Sundan Islami Channel bersama kami Korops Mubali Pak Sundan Kabupaten Bandung Barat Pemirsa Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban Bagi seorang mu'min ataupun seorang muslim Namun ketahuilah Bahwa di dalam menuntut ilmu manusia terbagi atas tiga jenis Yang pertama Seseorang yang menuntut ilmu Guna dijadikan Bekal untuk akhirat Dimana Ia hanya ingin mengharap Rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan negeri akhirat yang abadi Dia adalah termasuk kelompok Orang-orang yang sangat beruntung Jenis manusia yang kedua Di dalam menuntut ilmu adalah Seseorang ketika menuntut ilmu Hanya untuk mengejar dunia Sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan Kemuliaan, kedudukan, figuritas, harta Ia tidak sadar bahwa keadaannya sangat lemah Dan niatnya sangat hina dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Orang seperti ini termasuk ke dalam kelompok yang sangat berisiko Jika ajalnya tiba Sebelum disempat bertobat Maka dikhawatirkan Dalam penghabisan hidupnya Penghabisan yang buruk atau su'ul khatimah Yang ketiga Yang ketiga Seseorang yang terperdaya oleh syaitan Ia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta Serta untuk berbangga dengan kedudukan dan jabatannya Pada akhirnya Ia menjadi manusia yang sangat sombong Dengan besarnya jumlah pengikut Ilmunya menjadi tumpuan Untuk meraih sasaran duniawi Bersamaan dengan itu Ia masih mengira bahwa dirinya Mempunyai posisi khusus dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Orang dari kelompok ketiga Di atas adalah golongan yang sangat binasa Dungu dan tertipu Ia tak bisa diharapkan bertobat Karena ia tetap beranggapan Bahwa dia adalah termasuk orang-orang baik Padahal ia sangat lalai terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat as-sab Ayat 2 dengan ayat 3 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Mengapa mau mengatakan Tapi tidak melaksanakan Allah sangat murka Allah sangat benci terhadap orang yang mengatakan Tapi tidak melaksanakan Dan ia juga termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi s.a.w Ada yang aku khawatirkan Kata Nabi Dari kekalian Ketimbang Dajjal Beliau kemudian ditanya Apa itu wahai Rasulullah Beliau kemudian menjawab Ulama suh atau ulama yang buruk Sebab Dajjal memang bertujuan untuk Mencelakakan manusia Tapi yang lebih mencelakakan lagi adalah Ketika ada seorang ulama Yang sengaja menyesatkan manusia itu sendiri Pemirsa yang dimuliakan Allah Demikian Nabi s.a.w Semoga kiranya bermanfaat Dan Kami Dari Korob Sumpahlik Basundan Kabupaten Bandung Barat Untuk diri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh